Berikut ini adalah alur layanan legalisir ijasa. Petugas mengantarkan pemohon menuju ruang layanan legalisir ijasa. Petugas memeriksa keabsahan ijasa dan kelengkapan berkas ijasa. Pemohon mengisi buku tamu melalui barcode. Petugas memberi stempel legalisir. Kepala madrasah menandatangani legalisir ijasa. Dengan mau diberi apa-apa ya karena kita sudah membangun zona integritas jadi nanti nol rupiah. Siap dengan manipulasi, dengan korupsi dan jangan lain-lainnya layan dengan sebaik-baiknya. Sampaikan salamnya kepada yang legalisir. Semoga usaha bahagia. Petugas memberi stempel dinas dan mencatat pada buku legalisir. Pemohon menerima berkas dan menandatangani tanda terima pada buku legalisir. Pemohon di cek dulu ya bu. Legalisir ya jasanya. Sudah? Ini untuk tanda terima jasanya ya. Dengan tulis di jasanya. Sini bu. Ini untuk prosesnya ada biaya enggak? Betul. Enggak ada? Enggak ada. Gratis bu. Ini data siapkan kok untuk buaknya aja. Oh betul. Disini enggak pakai administrasi apa-apa bu. Oh betul. Iya gratis untuk legalisir. Gratis. Layanan legalisir tanpa dikenakan biaya administrasi atau nol rupiah. Ya. Salam. Gimana bu? Sudah selesai? Sudah Alhamdulillah. Oh. Sudah. Sudah selesai. Oh iya. Makasih bu ya. Iya. Monggo. Silahkan bu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.